F**k Look at that beautiful Stars Okay, I have great news Hmm, udah sampe Wait, let me absensi first Aku lagi online school, jadi aku absensi What do you do after you absensi? Gone Okay, let's open, gila Aku udah gak sabar banget mau buat ini Jadi waktu itu aku pertama kali crochet Crochet itu Kayak ngerajut gitu Cuman pake satu alatnya aja Pake hooknya aja, alatnya kayak gini Dan aku waktu itu crochet satu crop top Dan it turns out very Beautiful, dan Sekarang aku tertantang Untuk ngebuat Let me just show you Jadi aku mau buat ini Yes Harry Styles inspired cardigan Pas pertama kali yang aku liat itu Aku kayak agak gak gitu suka warnanya Karena terlalu ekstrim Tapi lama-lama aku liatnya jadi kayak unik banget gitu loh Dan I want it Oh my god Aku gak tau by the way ini bakalan cukup atau engga Cuman ya hopefully it's enough Kayak sih menurut aku warnanya Kayaknya bakalan cocok ini semuanya And I'm very excited to start Nah jadi aku rasa ini bakalan mau makan waktu aku selama hampir satu bulan kayaknya Soalnya aku gak bakalan buat all day Oh ya sehari cuma bisa buat 2-3 jam gitu Jadi bakalan lama banget ini prosesnya So you guys please join me in my journey of making the Harry Styles cardigan Oke aku bakalan liat the tutorial dulu Tenang guys aku juga bakalan kasih kalian linknya nanti Tutorialnya di description So don't worry be happy Look at my babies Oke aku bakalan jelasin ke kalian dulu konsepnya kira-kira gimana Jadi begini Ini udah 8 November Jadi selama satu bulan ini tuh aku kerjain gitu loh Aku crochet everything Udah siap Dan aku mulai ngejahit satu-satu ke polanya Tapi ternyata Benangnya kurang Dan ternyata dari awal aku tuh salah hitung Dan aku ternyata kurang banyak banget Karena hasilnya tuh jadi kecil banget Aku gak mungkin kepake Jadi terpaksa aku harus pesen lagi benangnya Tetapi oh tetapi Benangnya itu kosong semua warnanya Dan aku tanya kapan dia mau ngeristock lagi warnanya Dan dia bilang pertengahan November Jadi aku harus tunggu sampai pertengahan November Baru aku bisa order Baru benangnya dateng Baru aku buatin Baru aku bisa jahit Dan jadilah sebuah sweater Eh cardigan Tuh guys jadi ini tuh semua aku udah jahit gitu Tapi ternyata kurang gitu loh rata-rata Contohnya ini Ini tuh yang bagian belakang Ini tuh ternyata kurang satu baris lagi Kalau misalnya aku gak tambah Ini tuh jadi beneran pendek sekali guys Jadi terlalu crop Aku gak mau Dan sebenernya sebulan lalu aku tuh kayak kasih pola gitu ke kalian Pokoknya udah jelasin semuanya Tapi ternyata polanya juga salah Aku tuh ngikutin tutorialnya itu Aku liatin dari awal gitu loh Jadi orangnya itu Kasih pola yang salah di awal video Dan di akhir video baru dia kayak koreksi gitu Jadi ya itu kesalahan aku Aku lupa kalau di akhir video dia koreksi Jadi aku tetep pakai pola lamanya gitu Dan ya jadinya kekurangan deh Dan aku sekarang bakalan jelasin ke kalian pola baru Dan aku rasa yang ini tuh gak bakalan kekecilan lagi Dan bakalan pas banget Oke sekarang aku mau jelasin ke kalian tentang pola yang benar Moga-moga ini bener jangan salah lagi Jadi dalam proses ini Kita tuh perlu meng-crochay banyak banget Persegi-persegi yang dari Single crochet dan houndstooth Single crochet itu yang kayak gini rajutannya Dan yang houndstooth itu kayak gini Yang dua warna gini Ini kayak nama jenis rajutannya gitu Dan disini aku pakai 6 warna Kuning, hitam, orange, hijau, merah Sama campuran merah-hitam Terus ini ada pola-polanya Karena kita kan mau buat baju kan tetep harus ada polanya Jadi disini kita ada 3 tipe pola Yang pertama itu yang bagian depan Ada 2 pieces yang bagian depan Dan yang bagian belakang 1 pieces aja Dan bagian lengan 2 pieces Jadi semua bagian ini terbuat dari persegi-persegi kayak gini Terus nanti kalau udah kalian buat banyak gini Dijahit aja gitu Untuk yang bagian depan dan belakang Itu semua ukuran perseginya itu 20x20 Untuk yang bagian lengan 3 baris pertama itu ukurannya 20x20 Baris keempat 19x20 Dan baris kelima 18x20 Dan ini aku kayak taruhin warnanya dulu Biar lebih gampang nanti pas mau jahitnya Di step terakhir nanti kita juga perlu Satu warna, warna biru gini Untuk bagian luarnya gitu Pokoknya nanti yang warna biru itu jadi Kayak outline dari bajunya gitu So ya guys, aku bakal ketemu kalian lagi Pas benangnya udah sampe Hello, so finally udah sampe paketnya ini Dan mari kita sambung project kita Supaya lebih cepat selesai Karena aku udah mulai muak dengan tumpukan ini Harusnya ini cukup lah ya Soalnya gak banyak juga sih yang mau ditambah I'll get back to you So, chigum right now hari ini Udah tanggal 10 Desember Dan aku udah hampir siap Ini semuanya tinggal yang houndstooth Tinggal yang 2 warna Dan mulai besok aku bakal ujian guys Jadi mungkin aku bakal gak sempur buat lagi Dan aku liburnya itu tanggal 18 Jadi mungkin aku bakal sambung tanggal 18 Atau mungkin aku bakal sambung selama ujian juga bisa Jadi kesimpulannya itu Mungkin aku bakal menyiapkan project ini Pas Christmas Yaudah kita anggap aja ini tuh kado Christmas buat aku sendiri Oke ini udah tanggal 22 Desember Aku udah libur Berdah aku udah selesai semua pola-polanya Tuh Jadi sekarang kita tinggal kayak nyatu-nyatuin gitu aja semuanya Udah mau siap Ini satu lengan udah siap Gini dong waktu itu cuma segini guys Oke aku udah siap lengannya dua-dua itu Terus ini sekarang aku udah buat ini juga Untuk cuffnya di bagian pergelangan tangan Habis itu nanti aku mau sambungin gini Wow amazing Omo Jadi ini yang bagian belakangnya Dan ini bagian depannya Ini kita mau jahit sekarang Tapi inget jahitnya itu harus Yang bagian dalam itu hadap ke kita Jangan yang bagian luar Biar nanti kayak jahitan bekas-bekas jahitannya itu Nggak keliatan gitu di depan tuh Kayak jadi rapi banget gitu Ini guys udah aku jahit Terus kita ambil Nah udah gini kan Ini masih tebalik ya Masih hadap Yang tebalik itu masih hadap ke kita Baru yang ini Itu dijahit sama yang Bagian pertama sini Jangan disini guys Disini oke Tuh jadi nanti ini dijahit Terus ini ya jadi kayak gini gitu Kayak ada polongnya gitu Oke guys ini aku udah jahit dua-dua sisinya Dan ini masih yang ke arah kebalik ya disini Terus aku lupa Ini ternyata sama persis gitu letaknya Jadi ya jadi gini deh Nggak apa-apa deh Oke sekarang aku mau jahit Bagian lengannya ke bagian badannya ini Jadi nih lengannya ini Bagian badannya Ini tuh harus dibalik ya guys Jadi alih yang kebalik itu arah ke kita Tapi yang lengannya itu Yang bener Jadi yang benernya itu yang arah ke kita Jadi yang lengan yang bener Dan yang badan yang arah Sebalik Ini yang lengannya itu diselipin Di antara lubangnya ini Jadi kayak sandwich gitu disini Habis itu ini kan lubangnya agak besar ya Kita mau kayak kecilin dikit Biar nanti pas jahitnya itu lebih enak Tuh kayak gitu kalian lihat kan Tuh ini aku taruh keliling Sampai balik lagi kesini Habis itu ditarik Nah ini ditarik biar kayak lebih kecil gitu Habis itu dijahit aja guys keliling Taraaa sudah siap Ini udah aku jahit semuanya Tuh kalau misalnya kalian bisa lihat Oke mari kita lihat apakah ini beneran berhasil atau tidak Kayak I did this Oh my god I'm so happy Kayak kerja aku 2 bulan kayak gak esnya-esnya gitu You guys don't know how proud I am of myself right now Kayak Gila ini beneran yang Kayak kalian ini tuh kalau beli itu udah 1 juta Oke one CC left Hello my friend Ini aku semalem udah Buatin bagian bawahnya ini Ini aku teknik ya Itu aku sama persis kayak yang Buatin cuffnya di pergelangan tangannya Terus sekarang aku juga baru mau mulai buatin bagian sininya Tuh yang bagian lesnya sini Persis kayak gini juga nanti Kayak aku sesuaiin aja sama panjangnya gitu And after that it's done Oh my god Oke aku buat dulu ya Oh my god Akhirnya setelah 2 bulan lebih Ini udah siap Okay I'm gonna show you Okay I'm gonna show you Ini sendiri Dan semoga aku bisa menginspirasi kalian Menurut kalian juga jadi terinspirasi mau buat ini juga Dan ini aku modalnya itu 200 ribuan Untuk beli bahannya sama kayak alat-alatnya gitu semuanya Udah 200 ribuan gitu Dan menurut aku gak mahal sih Malahal aku merasa affordable Kayak biasanya orang jual gini tuh udah pasti jutaan gak sih? So aku beneran rekomen banget kalian buatin ini Kalo misalnya kalian gak ada kerjaan atau lagi gabut Karena ini beneran jadi kayak hobi baru aku Terus aku juga kayak beneran proud Aku bisa buat something like this Dan experience-nya fun aja gitu kan Jadi kayak wawasannya lebih luas gitu Dan kalian bisa kayak sesuaiin ukuran kalian gitu loh Dan warnanya juga semuanya up to you guys So hope you guys like this video And yeah, I'll see you guys next time Bye bye, happy new year